Halo, welcome and welcome back to my channel. Topik reading kali ini adalah tentang pencapaian kamu di dalam waktu dekat. Di reading ini akan mencakup pencapaian kamu di dalam beberapa hal ya. Jadi misalkan nanti ada tentang material mungkin atau spiritual di sini, jiwa, raga, pikiran kamu, bagaimana kamu berkembang untuk ke depannya dalam waktu dekat ini. Jadi apa yang kamu kira-kira pencapaian kamu atau achievement kamu di sini dibilangnya. Bagi yang baru di channel aku, perkenalkan aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Aku seorang lightworker, spiritual messenger, healer, empath, psychic medium, dan aku memakai kelebihan yang semesta berikan ke aku untuk membantu menyampaikan pesan-pesan yang kalian butuh dengar saat ini. Itu tujuan aku membuat channel ini adalah untuk membagi pesan semesta bagi siapapun yang membutuhkan ini saja. Di sini kita punya pal 1, pal 2, pal 3, silahkan dipilih saja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Pal 1, di sini kita punya kartu rabbit. Kartu rabbit di sini dengan batu kristalnya dan charmsnya. Ini batu kristalnya adalah amethyst rosette. Ya, ini batu kristalnya. Oke, dan ini adalah charmsnya adalah kupu-kupu berwarna hijau. Ya, lalu di sini kita ada pail 2 dengan hermit crab. Ini adalah kartunya. Dan ini adalah batunya. Di sini kita punya pink amethyst geode. Ya, pink amethyst geode. Dengan charmsnya adalah feather. Lalu kita punya pail 3. Ya, di sini dengan house cap. Ya, lalu batu kristalnya adalah rose quartz. Double point. Dan charmsnya adalah kastil. Oke, dipilih saja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Kalau kalian ketarik ke lebih dari satu pail, berarti mungkin memang ada pesan di kedua pail tersebut buat kamu. Ya, jadi ikuti intuisi kamu. Contoh mungkin pail 2 dan pail 1, pail 1 dan pail 3, dan seterusnya. Berarti bisa dipilih atau mungkin bahkan ketiga-tiganya sekaligus kamu resonate. Mungkin bisa jadi juga. Ya, jadi ikuti intuisi kalian saja. Kalau misalkan reading ini, atau pail yang kamu pilih mungkin kurang resonate, kamu bisa coba pilih pail yang lain. Ya, mungkin itu kamu salah menangkap intuisi. Bisa jadi juga seperti itu. Ya, kalau misalkan memang ternyata tidak resonate sama sekali juga, berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini bagi yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Ya, aku ya. Kita mulai langsung dengan pail 1 dengan rabbit. Ya, dengan amethyst rosette. Oke, I'll see you in the reading. Thank you. Halo, pail 1. Ini adalah general reading kamu. Tentang pencapaian kamu dalam waktu dekat ini. Ya, dan ini bisa mencakup beberapa faktor seperti mungkin secara material, secara spiritual, dan secara jiwa, raga, dan pikiran kamu. Ya, kita lihat apa sih sebenarnya milestone kamu atau pencapaian kamu di sini. Bagi kalian memilih pail 1 di sini, dengan kartu rabbit. Ya, dan di sini dengan amethyst rosette. Ya, dengan charmsnya adalah kupu-kupu warna hijau ini. Ya, ini general reading kamu. Oke, kita lihat ya. Di sini kita punya rabbit. Ya, jadi rabbit. Aku langsung dapet gambaran di mata batin aku, kelinci yang lagi lompat-lompat gitu ya. Jadi, bukan kelinci yang lagi diam saja, tetapi dia lompat, dia lompat, dia lompat gitu. Tetapi, aku melihat kelinci ini, dia tuh melompatnya dengan happy gitu, aku ngerasanya. Ya, aku merasakan dia seperti seolah-olah tuh, kelinci ini tuh tersenyum dan dia lagi melompat, excited gitu ya. Jadi, sesuatu yang kayak cukup exciting rasanya buat dia, untuk dia bisa melompat ke arah yang memang dia tuju di sini, dibilang ya. Ya, rabbit buat aku ngelambangin perubahan. Perubahan, tetapi bukan hanya sekedar perubahan. Tetapi perubahan yang akan cukup berjalan dengan cepat buat kamu. Ya, dan energi ini untuk sebagian besar dari kamu, aku ngerasa ini bener-bener gak lama lagi buat kalian. Paling nomor satu, ya, kalau akan ada semacam fast-paced change. Ya, fast-paced change itu maksudnya perubahan yang akan cukup cepat berputarnya buat kamu di sini. Yang akan membutuhkan kamu untuk lebih bisa mengambil langkah dengan dan sigap di sini, dibilang ya. Ya, jadi quick acting kamu akan ada momen-momen seperti ini buat kamu ke depan. Karena, kenapa seperti ini? Karena semesta saat ini aku ngerasa sedang ingin membawakan kamu sebuah opportunity atau peluang. Aku ngerasanya seperti itu, pahal nomor satu. Ya, dan ketika nanti opportunity ini datang buat kamu, nanti itu akan butuh kayak kamu bisa dengan sigap mengambil keputusan yang terbaik dan terbijaksana di sini, dibilang ya. peluang nomor satu. Ya, jadi ada semacam the need to act, kebutuhan untuk kayak ngambil action atau ngambil langkah di sini, dibilang ya, peluang satu. Jadi kembali ke decision making kamu di sini, dibilang ya. Pesan yang masuk ke aku di sini, peluang nomor satu, adalah untuk supaya kita tidak terlalu lama menunda untuk mengambil keputusan di sini. Ya, jadi ini maksudnya jangan kita menganalisa, terlalu overanalyze, kita terlalu overthinking gitu ya, sama apa yang mau datang ke hidup-hidup ini, dibilangnya seperti itu. Jadi, di satu sisi, aku ngerasa semesta juga sekarang sedang mengasah kamu sih. Ya, mengasah kamu untuk bisa memaster skill mengambil keputusan yang baik di sini. Ya, jadi kembali ke balance antara logika kamu sama intuisi. Dan di sini aku ngerasanya kamu akan diminta untuk lebih memakai intuisi kamu di sini. Sehingga kamu bisa kayak, oke, saya nggak terlalu lama nunggu atau nggak terlalu lama mengambil keputusan ini, tetapi juga tidak terlalu cepat dan impulsif mengambil keputusan ini. Jadi, cari balance-nya di sini, peluang nomor satu. Dan kamu bisa ini. Ya, karena tadi aku ngeliatnya rabbit-nya itu tersenyum. Berarti dia mengambil keputusan yang akhirnya mengarahkan dia ke kebahagiaan dia. Ada semacam sesuatu yang datang ke dia dan dia loncat ke arah sana. Aku ngeliatnya tuh seperti itu. Ya, jadi itu sih sebenarnya pesan kalau dari kartu The Rabbit ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita terlalu lama menganalisa sesuatu, bisa jadi ya kesempatan ini atau peluang ini akan terlewat buat kamu atau kamu jadinya mandek atau stuck di dalam perjalanan kamu di sini dibilang ya. Ya, jadi pesan self-reflect kamu atau pesan apa ya, untuk kamu bisa cerna saat ini ya. Pesan yang kamu untuk untuk self-reflect kamu di sini adalah ya bagaimana kamu di sini mengambil langkah dengan keyakinan kamu di sini dan punya keyakinan kalau kamu tuh bisa menghandle apapun kok nanti ke depannya ya. Karena aku ngerasanya opportunity yang mau datang ke kamu ini ini akan exciting buat kamu. Ya, kamu akan ngerasa kayak wah, ada ini ternyata tiba-tiba. Karena aku ngerasa di sini opportunity atau peluang ini mungkin di luar ekspektasi kamu aku ngerasanya seperti itu tahun nomor satu. Ya, jadi it's quite unexpected di sini ya, aku ngerasa seperti itu. Kamu mungkin gak ngira-ngira kamu dapet kesempatan ini ini mungkin tiba-tiba datang aja gitu ya out of nowhere gak ada angin, gak ada hujan aku ngerasanya seperti itu. Dan kamu mungkin gak punya jadi punya cuman apa ya gak ada waktu sebelumnya untuk nge-planning ini gitu aku ngerasanya seperti itu. Ya, makanya di sini dibilangnya ya, kamu jadi mungkin belum kepikiran untuk ngerancanain ini intinya tuh seperti itu. Ya, tapi di sini ya pesannya dari semesta yakin kalau kamu bisa meng-handle apapun yang akan datang ke kamu di sini. Karena opportunity yang mau datang ke kamu ini adalah yang baik sekali buat kamu. Ya, gitu. Yang akan membutuhkan kamu mengambil langkah yang bijaksana dan kamu bisa ini panggung nomor satu. Beberapa dari kalian ini tentunya bukan pesan untuk semuanya ya. Panggung nomor satu rabbit buat aku adalah symbol of fertility. Ya, jadi simbol kesuburan di sini. Panggung nomor satu bagi kalian yang mungkin mengekspek atau mungkin mengharapkan momongan ya di sini aku ngerasa mungkin ini juga akan diluar ekspektasi kamu. Ya, untuk masalah kehamilan di sini aku melihat juga bagi yang wanita ya di sini mungkin mendambangkan seorang momongan. Kalau bagi kalian yang memang tidak ingin punya anak atau seperti itu ya berarti lebih mungkin nanti ada ya tiba-tiba mungkin gak tau ya ini berhubungan sama peluang lagi gitu ya di sini dibilang ya. Karena ini yang aku melihat itu justru sesuatu yang akan membuat kamu tuh tersenyum dan akan excited sama apa yang kamu mau jalanin ke depan. Ya, gitu. Jadi ini mungkin akan menjadi bagian dari pencapaian kamu aku ngerasa adalah untuk akhirnya bisa mengambil langkah lompatan ini dibilang ya. Ya, seperti itu. Oke, file satu aku akan buka kartu lainnya buat kamu. Cukup panjang ya pesan di kartu ini buat kamu, file satu. Oke, let's see. Aku berdoa sebentar ya. Kita lihat ya perubahan dalam waktu dekat di sini. Petunjuk semesta untuk kalian. Oke. Kita punya The Hangman ya. Kita ada Nine of Swords kebalik Eight of Cups Sorry, Seven of Cups kebalik dan Eight of Swords. Ya, ini udah jelas banget sih buat kamu, file satu. Ya, ini yang tadi diingatkan kembali berarti sekarang saat ini ya, di dalam reading ini semesta mengingatkan kembali ke kamu di sini, file nomor satu ya, untuk punya keyakinan lebih kalau kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik dan terbijaksana buat kamu, file nomor satu. Ya, karena mungkin beberapa dari kalian juga ada semacam di dalam ada di dalam semacam situasi yang mungkin tersangkut gitu ya aku ngerasanya atau mungkin kalian lagi belum bisa berjalan ke arah yang mungkin diinginkan untuk saat ini. Ya, jadi apapun opportunity atau peluang yang memasuk ke kamu file nomor satu akan menolong kamu di sini keluar dari posisi stack kamu di sini dibilangnya dengan The Hangman. Ya, Tuhan semesta itu lagi pengen nolongin kamu di sini aku ngerasanya file nomor satu untuk menarik kamu lepas dari situasi kamu lepas dari apapun situasi yang membelenggu kamu di sini dengan Eight of Swords. Seperti kamu terpenjara sama sesuatu situasi kamu gak bisa ngambil apa, ngelangkah lagi di sini dibilangnya. Ya, tapi kan aku ngeliat seperti seperti kelinci yang lepas dari perangkapnya seperti itu. Ya, file nomor satu. Dan ini kartu tarotnya mengatakan hal yang sama di sini dibilangnya. Ya, Seven of Cups kebalik di sini menyatakan pengambilan keputusan yang tadi kita bahas. Dimana keputusan ini kamu akan bisa ambil dengan baik dan bagaimana kamu bisa ambil keputusan ini dengan baik Nine of Swords kebalik. Dengan kamu bisa tenang dan bawa kembali ke dalam keyakinan kamu, file nomor satu. Karena kartu Nine of Swords ini mengelambangin kartu overthinking, kartu overanalisa yang seperti tadi aku bilang. Tapi aku melihat kamu bisa ngambil keputusan ini dengan tenang. Dan ini akan bagus banget nanti dampaknya buat kamu. Nanti lebih dalam ke dalam reading ini kita lihat dampaknya ini kemana. Ya, tapi untuk saat ini pesan tarotnya buat kamu ya di kartu-kartu yang barusan ini adalah kamu akan semacam diselamatkan dari situasi kalau aku melihatnya seperti itu. Ya, cuman bener-bener apa ya di sini satu hal yang mungkin akan menjadi penghalang kamu itu adalah pikiran kamu sendiri, file satu. Ya, ini cuman di-note lagi gitu ya sama semesta di sini dibilangnya. Karena ini akan menjadi challenge kamu nanti ke depan. Ya, oke. Oke, itu file nomor satu. Ya, jadi apa yang mau masuk ke kamu? Di sini kita punya bottom deck energy-nya. Kita punya the magician. Ya, the magician jadi apa? Ini ngomongin tentang sesuatu yang ingin termanifestasikan ke dalam hidup kamu. Ini doa kamu Tuhan lagi mau jawab di sini file nomor satu. Ya, dan feeling aku ada hubungannya sama rejeki di sini untuk beberapa dari kalian. Ya, karena file nomor satu ini mungkin aku ngerasa banyak dari kalian yang mungkin ada di dalam situasi di mana mungkin terkena jeratan ekonomi atau terkena mungkin apa ya, halangan dalam bentukan ekonomi di sini. Entah mungkin tiba-tiba mungkin kemarin ada situasi di mana mungkin kamu sempat kehilangan kesempatan atau kehilangan uang atau kehilangan apapun di sini aku ngerasanya seperti itu. Ya, tapi universe semesta lagi pengen ngangkat kamu dari situasi itu. Intinya sih kayak gitu. Cuman nanti bantuannya adalah dalam bentukan opportunity yang kamu harus sigap untuk ambil itu dipilangnya. Ya, gitu. Nanti kamu rasain lagi pakai intuisi kamu pang nomor satu kamu tau kok. Karena aku ngeliat di sini dengan kartu page of wands ini melambangkan ekspansi kamu. Ini melambangkan bagaimana kamu jatuhnya gimana ya? Semacam menemukan jalan kamu kembali di sini. Ya, yang tadinya mungkin lagi-lagi semacam hilang atau buntu gitu aku ngerasanya seperti itu. Pesan bagi kalian yang mungkin ingin semacam mengekspansi pekerjaan kamu atau usaha kamu di sini panggung nomor satu bisa jadi opportunity ini adalah untuk itu. Ya, untuk membuka sayap kamu lebih lebar lagi atau apapun di sini yang akan membawakan rejeki buat kamu dan energi positif di sini dengan The Sun. Ya, aku ngerasanya seperti itu. Oke, itu untuk kartu tarotnya. Sekarang aku akan lanjut ke Oracle setelahnya ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat dari kartu-kartu ini dulu deh ya. Palsah tuh aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Palsah tuh perubahan dalam waktu dekat buat kamu. Sorry, pencapaian kamu ya dalam waktu dekat di sini. Kita lihat petunjuk lanjutannya untuk Palsah tuh kita punya celebrations. Kita ada star. Nice. Ya. Oke, Palsah tuh. Ya. Dua kartu ini keluar buat kamu untuk kartu lanjutannya. Kita lihat di sini. Celebration. Konfirmasi ya, Palsah tuh. Semacam hadiah mau datang ke hidup kamu di sini. ini kotak kado Palsah nomor 1. Kotak kado yang pas kamu buka tutupnya keluar cahaya. Energinya tuh sangat bagus sekali Palsah nomor 1. Aku di sini beberapa dari kalian mungkin nanti ketika memang momen ini datang ke kamu Palsah nomor 1 dan ini gak lama lagi feeling aku, kamu tuh akan bener-bener ngerasa kayak Wah, Tuhan semesta itu bener-bener baik sekali sama saya. Saya gak nyangka Tuhan itu kasih kado buat saya ini. Ternyata selama ini perjalanan saya itu untuk ini. Karena aku merasakan momen energi haru di sini ya Palsah nomor 1. Energi terharu. Aku sangat terharu di sini Palsah nomor 1. Dimana kamu bener-bener ngerasa tuh Tuhan bener-bener cinta dan sayang sama kamu di sini. You are ready to bring new and exciting things in your life. Seperti yang tadi aku ngomong di awal yang pas aku bahas tentang kartu rabbit ini ya ini bukan kebetulan ya Palsah nomor 1 dimana kartu ini keluar buat kamu. Apa yang tadi aku sudah ucapkan di sini keluar jelas jelas sama persis pelekan di sini. Kalau kamu sudah siap untuk menerima ini kamu sudah siap untuk membawa apa yang semesta mau kasih kamu Palsah nomor 1 untuk ke arah pencapaian dan perubahan yang akan exciting buat kamu. Masuk ke dalam hidup kamu di sini. Ya, dan ini untuk sebagian dari kalian berbeda-beda ya karena ini kan general reading ya. Tetapi ini sudah pasti sesuatu yang bener-bener kamu impikan atau sesuatu yang memang bener-bener kamu ingin capai. Karena star buat aku ngasih energi wish. Sesuatu yang kita harapkan dari lubuk hati terdalam kita di sini. Proses aku udah ngeliat Palsah nomor 1 dimana kalian sudah banyak sekali berproses di dalam spiritual kamu. Untuk bener-bener bisa berserah dan punya keyakinan lagi sama Tuhan semesta di sini Palsah dan terus berpandanglah ke depan. Apa yang sudah lewat kemarin oke nasi sudah jadi bubur tapi saya saya yakin di depan saya itu ada yang lebih baik lagi. Ya, Palsah nomor 1 dan ini sesuatu yang mau dijawab sama Tuhan. Doa kamu yang tulus di sini Palsah nomor 1. Palsah nomor 1 ini aku merasakan ketulusan hati-hati dari kamu semua di sini ya Palsah nomor 1. Ini berasa banget masuk ke aku. Kalian orang-orang yang sebenarnya tuh tulus dan baik di sini Palsah nomor 1 makanya semesta pengen bawain ini ke kamu dan teruslah jadi orang yang seperti ini Palsah nomor 1. Ya, kalian orang-orang baik di sini. Ya, oke. Palsah nomor 1 kita lihat lagi di sini. Oke, sedikit pesan tambahan buat kamu ya. Palsah nomor 1 di sini bawah. Kita punya beware. Ya, ini mungkin pesan buat kamu di sini. Be careful who you trust at this time di sini di bilang ya. Jadi hati-hati dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu mempercayakan informasi yang keluar dari diri kamu. Gitu ya, contoh kalau kamu misalkan punya rencana-rencana ke depan, kamu mau apa dan segala macem. Kalau di sini pesan dari semesta buat kamu, sebisa mungkin kalau tidak perlu dibicarakan, tidak usah dibicarakan Palsah 1. Ya, karena banyak orang-orang yang di luar sana itu di depannya mungkin kelihatannya happy gitu ya ngeliat kita happy. Tetapi di belakangnya ketika kita punya potensi untuk bisa lebih happy dari mereka, mereka belum tentu akan happy sama kamu. Ya, jatuhnya apa? Sirik dan lain-lain di sini Palsah 1. Ya, jadi apapun rencana kamu ke depan dan lain-lain kalau bisa diprivasikan-privasikan saja di sini Palsah 1. Ya, ibarat kalau nggak ada yang mau ditembak itu nggak bisa ditembak dibilangnya kayak gitu. Ya, di sini beware. Jadi dibilangnya kamu jalan aja seperti bunglon ini dibilang ya. Ya, maksudnya kamu berjalan gitu nanti tiba-tiba orang lihat kamu sendiri oh dia hidupnya sudah bisa lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses dan lain-lain. Biarlah hasil yang berbicara nanti. Nggak perlu kamu yang berbicara dari sekarang Palsah 1. Ya, ini untuk orang-orang di sekitar kamu di sini dibilang ya. Ya, kalau kamu punya bener-bener orang yang kamu bener-bener trust, percayai, kamu yakin dia nggak akan gimana-gimana sama kamu, terserah kamu mau cerita, silahkan. Tapi seingat semuanya itu ada batasannya Palsah 1. Ya, karena ini diingatkan sama semesta. Karena energi negatif bisa mengeblok jalan kita di sini dibilang ya. Ya, gitu. Kamu dibutuhkan, aku melihat energi lain, ada energi Leo di sini ya. Aku ngerasain, ya, untuk zodiacnya di sini masuk Leo, Aquarius, ya, Shionya kelinci di sini, yang masuk ke aku. Ya, gitu. Jadi, ya, dimana di sini ada kartu Lion di sini ngomongin tentang bagaimana kamu adalah orang-orang yang loyal dan kamu akan dijaga sama semesta di dalam perjalanan kamu di sini. Kamu pun juga akan punya aura yang seperti seekor singa gitu ya di sini. Seseorang yang bener-bener akan jalan maju dengan penuh keberanian. Aku ngerasainya seperti itu. Energi kamu akan seperti ini nanti ke depannya. Gitu. Ya, seperti itu sih yang aku lihat di sini. Kalau buat kamu, Palsah 1, kita lanjut lagi ya ke kartu-kartu yang berikutnya. Oke. Ya, sebagian besar dari kamu ini rejeki sih yang aku lihat ya secara materi. Tetapi bukan hanya secara materi, secara spiritual kamu belajar, secara spiritual kamu meningkat juga aku ngerasainya seperti itu. Dan dari situlah justru hadiah ini diberikan ke kamu juga atas perjuangan kamu, Palsah 1. Ya, aku melihat perkembangan jiwa, raga, dan pikiran kamu juga di sini akan lebih baik lagi gitu ya. Lebih dewasa bijaksana aku enggak ada di tahun nomor 1 orang-orang ya. Oke, kita lihat di sini. Ini mungkin pesan lagi dari semesta buat kamu. Dalam pencapaian kamu, aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, Palsah 1. Oke, kita punya dua kartu ini. Palsah 1. Sorry ya, sebentar aku rapihkan sebentar kartunya. Ya, Palsah 1. bagi kalian yang saat ini sedang planning ya. Planning untuk jalan-jalan, Palsah 1. Atau kalian mungkin punya semacam keinginan atau impian gitu ya untuk pergi ke suatu destinasi yang mungkin ada di dalam bucket list kamu, Palsah 1. Contoh, misalkan kamu pengen pergi dan explore atau berlibur ke negara mana gitu ya. Mungkin peluang ini juga ada buat kamu loh, Palsah 1. Ya, dimana rezekinya akan ada buat kamu, dimana mungkin apapun yang tiba-tiba ada peluangnya atau kesempatannya untuk ini dibilang ya. Plan of vacation. Beberapa dari kalian yang mungkin bekerja, aku melihat ada kemungkinan ini akan menjadi bisnis trik buat kalian. Ya, tetapi sekaligus vacation juga, sekaligus liburan juga atau relaksasi gitu. Aku melihat ya di sini. Ya, beberapa dari kalian mungkin punya pekerjaan yang ngebawa kalian untuk travel secara bisnis. Di sini aku melihatnya seperti itu. Entah kenapa aku bilang travel secara bisnis ya. Cuman, ya aku nggak tahu beberapa dari kalian soalnya aku melihat ya. Pergi naik pesawat, naik bisnis kelas. Aku melihat itu ya, Palsah 1. ya tetapi ini tentunya tidak berlaku buat semuanya. Ini hanya sebagian karena ini general reading. Tetapi kalau kalian memang lagi planning untuk vacation atau liburan, ini akan bisa termanifestasi buat kamu. Ya, gitu intinya semuanya akan ada cukup baik sekali buat kamu di sini. Dibilang ya Palsah 1 ya. Ini ngomongin tentang rejeki yang akan mencukupi kamu. Di sini kita ada flow like water. Beberapa dari kalian mungkin berpergiannya ke tempat yang mungkin banyak elemen airnya di sini dibilang ya. Mungkin ada pantainya, mungkin ada danaunya, mungkin ada, aku melihat banyak ya sungai yang bagus juga, apa, yang bersih, bening gitu. Aku melihat itu seperti ijo juga. Ya, cuman di sini pesan buat kamu di sini dibilang ya flow like water. Karena kamu lagi sekarang diarahkan untuk sesuatu di sini dibilang ya. Palsah 1, dimana kalian diminta untuk ngalir, sengalir-ngalirnya di sini dibilang ya. Ya, bagaimana kita bisa ngalir, kita kikiskan rasa takut dan khawatir kita dan tinggikan keyakinan kita dan kita ngikut kemana sebenarnya Tuhan semesta lagi pengen bawa hidup kita di sini dibilang ya. And just flow. Anakku melihat kamu akan bisa mengalir dengan sangat-sangat indah di sini, Palsah 1. Ya, kita punya plan of vacation dan kartu selanjutnya di sini mungkin ada indikasi atau petunjuk lagi dari semesta buat kamu ya. Beberapa dari kalian di sini ya, aku ngerasa bagaimana cara kalian mungkin, ini mungkin pesan dari semesta sedikit buat kamu ya. Dimana kamu bisa menaikkan vibrasi kamu lagi di sini bagi kalian yang punya hobi dance di sini dibilangnya. Connect lagi sama ini. Ya, maksudnya nggak harus dance tetapi ini ngomongin tentang menggerakkan badan mengikuti irama lah intinya di sini dibilangnya. Ini lagi-lagi untuk sebagian dari kamu ya. Karena pesannya ini masuk juga dan aku diminta untuk menyampaikan ini gitu. Jadi dance di sini kayak ngalir aja kayak dance through life dibilangnya seperti itu dan kayak bagi kalian yang punya hobi ini connect lagi sama ini kan bisa ngebantu kamu healing vibrasi kamu si power nomor 1. Ya, kalian nggak harus jadi profesional dancer atau kayak gimana sekedar kalian cuma joget-joget sendiri di kamar dengerin lagu aja itu sudah bisa membawa energi positif buat kamu power nomor 1. Ya, gitu. Di sini aku ngeliatnya. Dan jurnal. Ya, beberapa dari kalian mungkin lagi belajar untuk menjurnal lagi mungkin membuat jurnal manifestasi atau gratitude journal di sini atau jurnal mimpi dan lain-lain terus lakuin ini dibilangnya. Ya, karena dengan kamu menulis atau mengetik apapun ini ini lagi-lagi bagaimana cara kamu akan memanifestasi apa yang semesta lagi mau bawain ke kamu dibilangnya. So, bagi kalian yang melakukan ini atau ketarik untuk menjurnaling di sini lakuin itu. Itu akan ngebantu banget buat kamu di sini dibilangnya. Ya, seperti itu file 1 aku akan lanjut lagi di sini dengan kartu oracle yang terakhir. Ya, kita lihat file 1 aku berdoa sebentar. Kita lihat ya file nomor 1 petunjuk apa lagi di sini dari semesta dari penjagamu dari malekatmu kita lihat ya file nomor 1 Oke, sudah dua kartu yang keluar di sini sebentar aku ambil tadi yang terbang ke sana Oke, file nomor 1 ya ini petunjuk dari malekat kamu di sini ask your angels kamu kalau bingung kamu kalau gelisah kamu kalau nggak tahu kamu harus mengambil keputusan apa tanyalah sama semesta ya doa yang aku pakai pribadi file nomor 1 ketika aku ada di dalam sebuah apa ya situasi di mana yang membutuhkan aku mengambil keputusan gitu ya aku pasti bawa dalam doa aku file nomor 1 kenapa disitu aku bilang aku akan memilih ini dan kalau memang ini adalah pilihan yang terbaik buat aku tolong tolong lancarkan jalan aku Tuhan semesta tapi kalau bukan tolong tunjukkan jalan yang lebih baik buat aku dan itu selalu manjur file nomor 1 ya ketika kamu membawa ketulusan dan keyakinan kamu di situ semesta akan gampang banget ngebantu kamu di sini file nomor 1 so ask your angels and look for a sign karena petunjuk demi petunjuk akan dikirimkan ke kamu setiap hari bahkan di sini dibilangnya file nomor 1 ya signs masuk ke aku angel number sudah diberikan ke kamu ini feeling aku bahkan semakin momen ini deket ke kamu kamu sudah pasti akan ngerasain banget dari batin kamu petunjuk yang sudah diberikan so we have asked your angels and look for a sign dan di sini kenapa ini memang sudah waktunya sudah datang buat kamu sih feeling aku seperti yang tadi aku bilang kamu sudah siap untuk menerima ini berarti waktunya memang juga sudah siap buat kamu karena di bawah decknya di sini pun kita punya perfect timing sudah waktunya file nomor 1 it is time untuk pencapaian ini kamu selama ini sudah menunggu sudah lama di sini dibilangnya sebenarnya bukan menunggu sih tapi kamu mempersiapkan pikiran jiwa raga semua kalau di sini aku melihatnya dan momen menunggu kamu sudah selesai dan ini sudah waktunya datang buat kamu kamu sudah siap di sini dibilangnya jadi bagaimana kamu terus mempersiapkan diri kamu lagi ya tadi dengan petunjuk yang sudah diberikan semua kembali ke kamu apakah kamu terbuka secara batin dan secara pikiran secara spiritual untuk menerima pemberian Tuhan semestinya mau datang ke kamu ini it's up to you kamu lihat di kartu ini ada malaikat menunjuk ke kamu di sini ya ini tuh dia pakai tangannya dan dia memegang satunya memegang hatinya dan satu tangannya dia menunjuk ke kamu di sini berarti dia bilang kamu ini semua kembali ke kamu dibilang ya karena apa yang sudah ada di dalam kamu apa yang sudah mau datang ke kamu di sini adalah abundance dibilang ya ini rejeki dan kebahagiaan buat kamu peluang yang akan membawa kamu rejeki yang lebih di sini panggung nomor 1 karena kamu berhak dapat ini kalau kamu bisa yakin sama ini kalau di sini estimasi waktunya beberapa bulan dari sekarang feeling aku 1-3 bulan ke depan sih sebagian besar dari kalian ya gitu trust punya keyakinan ini kunci kamu panggung nomor 1 untuk bisa memanifestasi ini di dalam perjalanan kamu ya disitu saja ya angel number kamu di reading kali ini panggung nomor 1 semesta akan banyak sekali mengirimkan angka-angka 555 buat kamu panggung nomor 1 dan angka 111 buat kamu atau 1111 bagi kalian yang sering ngeliat angel number angel number ini angka 1 dan angka 5 ini konfirmasi total buat kamu panggung nomor 1 kalau ada semacam pencapaian perubahan yang akan datang ke kamu dengan cepat yang akan membawakan kamu ke arah pencapaian yang kamu sedang ingin capai di dalam hidup kamu ya seperti itu saja pesannya untuk kamu panggung nomor 1 ya disini charm ini juga lagi-lagi aku juga baru engeh ya disini kupu-kupu yang kamu pilih disini kupu-kupu melambangkan transformasi perubahan kebahagiaan buat kamu healing secara emosional batin juga buat kamu disini panggung nomor 1 ya gitu oke panggung nomor 1 itu saja pesan untuk kamu semoga ini bisa bermanfaat dan resonate terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini maaf jika ada salah-salah kata panggung nomor 1 jika kalian masih terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya jika kolom komentar terbuka bagi kalian ya kalau kalian mau ketik disitu di kolom komentar I claim this energy I claim this reading silahkan itu bisa membantu energi manifestasi jika kamu mau ya karena dengan kita menulis atau mengetik itu bisa membantu manifestasi untuk kamu sendiri ya gitu dan kalau kamu juga mau merasa terpanggil dari dalam batin kamu untuk sharing di kolom komentar aku silahkan jangan sungkan-sungkan panggung nomor 1 ya karena dari ribuan orang yang menonton ini mungkin akan melihat komen kamu di bawah dan mungkin itu akan bisa menjadi energi inspirasi buat mereka cerita kamu itu ya supaya kita lebih banyak berbagi energi positif di channel ini panggung nomor 1 dan pasti energi itu akan berbalik ke kamu kok ya panggung nomor 1 dan ya jika kamu mau feedback tentang video ini juga silahkan ketik di kolom komentar terima kasih banyak atas waktu dan energi yang sudah diluangkan disitu maaf sekali aku tidak bisa bales satu-satu karena terlalu banyak tapi aku selalu baca komen-komen kalian ya panggung nomor 1 aku baca semuanya satu-satu ya dan aku sangat happy baca komen-komen kamu panggung nomor 1 so thank you so much ya untuk itu ya dan jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi atau bisa chat via DM aku Instagram namanya sama windsealing juga ya jika kalian merasa terpanggil buat itu dan jangan langsung-langsungkan kalau kalian mau tanya-tanya dulu langsung aku pribadi yang jawab ya untuk personal reading dimanapun kamu apapun kamu siapapun kamu aku tidak membeda-bedakan kita semua sama kita semua makhluk Tuhan makhluk semesta dan aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuan aku dan tentunya tidak ada penghakiman atas situasi kamu panggung nomor 1 ya dan terlebih privasi juga akan aman dan terjaga ya itu saja panggung nomor 1 terima kasih banyak bagi yang atas segala dukungan dan doanya selama ini panggung nomor 1 aku sangat appreciate itu semua aku sangat terima kasih banyak dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa setelah setiap reading ini panggung nomor 1 membantu memberikan cahaya untuk kamu juga panggung nomor 1 ya untuk yang terbaik buat kamu sehat, sukses, bahagia selalu dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan untuk mencapai sesuatu ini di dalam waktu dekat ya so good luck sekali lagi thank you so much dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya panggung nomor 1 take care and have a nice day bye bye halo panggung nomor 2 bagi kalian yang memilih kartu ini ya hermit crab ini adalah general reading kamu tentang pencapaian dalam waktu dekat untuk kamu disini ya pencapaian ini bisa mencakup material, spiritual, jiwa, raga, dan pikiran kamu panggung nomor 2 dan disini bagi kalian yang memilih ini ya batu kristal ini pink amethyst jode ya dengan feather sebagai charmnya ini general reading kamu panggung nomor 2 oke kita lihat ya kartu ini kita mulai dari kartu ini dulu ya panggung nomor 2 ini kartu yang kamu pilih hermit crab ya hermit crab ini aku gak bagi kalian mungkin gak tau hermit crab ini apa hermit crab itu kayak kepiting-kepiting yang punya yang punya cangkangnya itu seperti kerang gitu ya aku ngerata itu seperti itu ya jadi yang memang yang memang mungkin sebagian besar dari mereka itu adanya di dasar laut yang aku lihat itu seperti itu ya jadi kepiting yang punya cangkangnya seperti kerang besar disini dibilangnya dan kenapa namanya hermit crab ya karena mereka tempat tinggalnya itu ya maksudnya habitatnya ada memang di tempat-tempat yang gelap aku ngerasa seperti itu ya seperti dasar laut dan lain-lain cuman ya berarti hermit crab disini melambangkan buat kamu kalau saat ini adalah panggilan semesta untuk kamu untuk semacam menarik diri dari sekitaran kamu dulu untuk saat ini pal nomor dua kenapa kamu lagi diarahkan untuk itu beberapa dari kalian mungkin sudah mulai ngelakuin ini ya mungkin sudah mulai kayak oke gak mau terlalu mungkin ikut banyakan acara gak mau terlalu mungkin ketemu-ketemu orang dulu dan lain-lain ya disini pal nomor dua karena ada semacam panggilan jiwa yang sedang memanggil-manggil kalian untuk ada di dalam posisi sendiri terlebih dahulu ini sebagian-sebagian dari kalian juga bisa semacam mencakup love life kalian juga dalam konteks bagi kalian yang contohnya yang sekarang mungkin lagi ada di dalam mungkin kalian single mungkin lagi lagi ketemu-ketemu orang baru dan lain-lain aku ngeliat mungkin kamu akan sendiri dulu aku ngeliatnya kamu akan mungkin kepanggil untuk itu ke depan ya gitu sama bagi kalian yang mungkin sudah berpasangan pun mungkin kalian akan mungkin ada beberapa kali mungkin minta waktu untuk sendiri dulu sama pasangan aku ngeliatnya seperti itu karena ada semacam panggilan yang untuk memanggil kamu karena pencerahan yang memasuk ke dalam diri kamu pal nomor dua ada ketika kamu ada di posisi dimana kamu tidak terdistraksi sama apapun di dalam hidup kamu jadi kamu sedang dipanggil untuk itu berarti ada pencerahan besar memasuk ke kamu disini nanti aku akan di dalam reading ini aku akan lebih jelas arahin ke kamu pencerahan ini di bagian mana sebenarnya gitu tetapi disinilah momen dimana ketika kamu masuk dalam cangkang kamu seperti kepiting yang masuk ini dibilang ya disitu kamu akan banyak semacam energi introspeksinya akan besar kamu akan lebih mengeksplore diri kamu lagi ya mungkin selama ini kamu gak ada waktunya buat itu ya dan memang momen-momen seperti ini sangat-sangat perlu di dalam hidup kita pal nomor dua ya karena untuk kita maju ke pintu yang berikutnya di dalam hidup kita kadang kita harus pembenahan diri atau pengembangan diri dulu sampai titik level tertentu baru kita bisa masuk ke sana nah ini kalau pal nomor dua ini adalah orang-orang yang lagi mau terpanggil untuk ini atau sedang terpanggil untuk ini pal nomor dua ya jadi kamu withdraw yourself from the outside world dari dunia luar kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri kamu eliminasi distraksi-distraksi yang ada disitu dan disitu kamu akan bertumbuh besar disini dibilang ya ya pesan buat kamu juga disini pal nomor dua adalah untuk tidak terlalu bergantung sama opini-opini orang-orang di sekitar kamu pal nomor dua ya karena aku melihat banyak yang mungkin lagi kayak oh kamu tuh bagusnya gini-gini kamu tuh harus kesana kamu tuh harus begini dan lain-lain sampai kamu mungkin lupa sama apa yang ada di dalam kamu sendiri suara bisikan yang ada di dalam batin kamu yang memanggil-manggil kamu untuk melakukan sesuatu disini pal nomor dua pal nomor dua adalah orang-orang yang lagi bener-bener ada di dalam perjalanan spiritualnya untuk bertumbuh dan berkembang lagi opini dari orang lain ini gak apa-apa kita dengerin tetapi kita tidak bergantung sepenuhnya sama itu kita pakai suara dari dalam kita juga kita belajar dari opini-opini ini kita belajar dari hidup-hidup orang lain pal nomor dua tetapi jalan kamu jalan hidup kamu pal nomor dua itu kamu sendiri yang menentukan kamu karena pada akhirnya atau pada ujungnya itu adalah perjalanan kamu pribadi kamu sebagai seorang jiwa pal nomor dua ya jadi disini dibalangnya spend time sama diri kamu sendiri luangkan waktu sama diri kamu sendiri karena kamu akan tiba-tiba dapat semacam pencerahan atau kebajikan yang memasuk ke dalam kamu pal nomor dua dan ini mungkin nanti akan cukup surprising buat kamu atau kamu akan cukup kayak takjub sendiri gitu ya sama pencerahan ini nanti dibilangnya itu seperti itu ya jadi pesan untuk kamu cernak lagi disini pal nomor dua dari para penjaga kamu saat ini masuk ke aku juga disini pal nomor dua beberapa dari kalian perjalanan spiritual ini akan membuka semacam bakat spiritual di dalam kamu pal nomor dua beberapa dari kalian mungkin saat ini lagi ada di dalam perjalanan awakening atau kebangkitan spiritual ya dimana mungkin kalian di dalam momen dimana kamu meluangkan waktu sama diri kamu sendiri kamu mungkin disitu kamu mendengar suara hati kamu kadang beberapa dari kalian mungkin mendengar literally suara bisikan pal nomor dua ini banyak sekali yang memilih pal ini adalah sebenarnya orang-orang psychic atau medium disini di bidangnya medium berarti seseorang orang-orang yang punya bakat spiritual sebenarnya cuman mungkin belum sepenuhnya sadar sama bakat kalian disini pal nomor dua kenapa kalian lagi mau dibangunin untuk ini pal nomor dua semua ada maksud dan tujuannya feeling aku semua ini nanti akan bener-bener ngebuka kamu ke arah rejeki kamu yang sebenarnya ke arah jodoh kamu yang sebenarnya bagi kalian yang belum ketemu sama jodoh dan lain-lain gitu jadi ke arah tingkatan hidup yang lebih tinggi dibilangnya dengan spiritual tingkatannya yang lebih tinggi juga ya beberapa pesan buat kamu juga disini pal nomor dua adalah untuk lebih mengurangi waktu kamu dalam bermain gadget atau elektronik disini dibilang ya ya karena energi dari situ itu adalah energi stasis ya yang maksudnya bisa mempengaruhi tingkatan intuisi kamu disini dibilang ya ya gak apa-apa kita mau main handphone atau mau scrolling social media atau mau nonton dan lain-lain it's okay tapi untuk saat ini kamu diminta untuk mengurangi itu dulu dan menambah waktu untuk diri kamu sendiri menambah momen-momen dimana kamu spend itu bener-bener gak ada distraksi apapun di sekitar kamu banyak dari kalian pal nomor dua yang mungkin akan terpanggil kembali untuk bermeditasi disini aku melihat beberapa dari kalian mungkin akan ada yang lagi mau daftar semacam retret meditasi atau apapun disini ya pal nomor dua aku melihat ini gitu dari sini kamu akan belajar the real value of silence ya kekuatan atau value atau nilai terbesar dari sebuah kesunyian disini dibilangnya dan disitulah kamu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual yang akan mengubah hidup kamu ke arah yang kebaikan yang lebih disini dibilangnya ya hermit crab adalah itu pal nomor dua oke kita lihat disini sorry ya ini aku geser sebentar ya kita lihat dari kartu-kartu tarotnya pal nomor dua ya aku berdoa sebentar kita lihat ya pal nomor dua pencapaian dalam waktu dekat untuk kamu oke kita punya five of swords kebalik king of wands knight of wands kebalik yang itu adalah ace of pentacles oke pal nomor dua ini kartu-kartu tarot kamu pal nomor dua kamu lihat disini kartu pertama ace of pentacles ada sebuah tangan yang sedang ingin menjulurkan sesuatu ke kamu disini dibilang ya tangan ini ibarat tangan semesta atau tangan Tuhan yang mau nolong kamu disini pal nomor dua dengan cara mungkin mau memberikan kamu sesuatu a gift pemberian ace of pentacles selalu buat aku melambangkan suatu kesempatan yang diberikan ke kamu disini dibilang ya atau momen atau apapun disini yang diberikan yang bener-bener bisa membuat kamu itu ada semacam bentuk fisik dari semua ini dibilangnya tuh kayak gitu ya karena pentacles ngomongin tentang ya contoh ya misalkan rejeki atau sesuatu yang berbau material dan lain-lain tetapi untuk kamu diberikan ini untuk kamu bisa siap menerima jadi tangan ini simbolnya dua pemberian dan menerima disini dibilang ya ketika ini diberikan ke kamu apa yang ada di tangan dia masuk ke tangan kamu disini dibilang ya untuk kamu bisa memegang ini untuk kamu bisa apa ya menjadi wadah untuk ini dibilang ya ya ini persiapan kamu secara spiritual kamu lagi mau dibangunkan kesana sama ya file nomor dua seperti kita manusia kalau kita misalkan ingin seperti misalkan kita punya semacam aset besar gitu ya di dalam hidup kita lalu kita pengen wariskan itu ke orang lain gitu ya kan sudah pasti kita ingin mewariskan hal besar itu ke orang lain dimana kita tuh bisa percaya kalau orang itu bisa memakai itu dengan bijaksana dengan sebaik-baiknya itu sama sama seperti ini Tuhan mau kasih kita sesuatu yang besar tapi kitanya siap untuk nerima ini apa enggak are we kita itu worth it apa enggak buat diberikan ini seperti itu ya power nomor dua nah semesta itu lagi pengen nguji kamu disini lagi pengen ngasih kamu pencerahannya itu disini ini sudah pasti semua akan ngarahin kamu ke dalam sesuatu yang pemberian seperti yang tadi aku bilang pemberian ini ini nyampur sih aku ngeliat ya secara materi ada secara rejeki ada tetapi secara spiritual gift juga ada disini spiritual gift bahasa Indonesia nya apa bakat spiritual yang tadi aku bilang yang akan terbuka di kamu ya night of wands kebalik disini cuman ngomong ke kamu kalau misalkan mungkin momen-momen lagi saat ini ya dimana mungkin ya memang kalau sebagian besar dari kamu mungkin ngerasain gitu ya energi di sekitar kamu lagi saat ini berjalannya lagi agak slow contoh yang misalnya lagi banyak yang mesti diurus banyak yang mesti dikerjain mungkin tiba-tiba jadi agak renggang sedikit disini dibilang karena semesta menyiapkan waktu dan tempat untuk kamu untuk kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri disini supaya kamu ada waktunya buat itu supaya hidup kamu itu gak sepenuhnya itu cuman ngurusin hal-hal yang kamu pengen capai atau orang-orang di sekitar kamu dan lain-lain karena kalau seperti itu terus berarti kamu spiritualnya ketinggalan pal nomor dua sedangkan yang yang baik itu adalah ketika kamu maju secara secara duniawi spiritual kamu juga bisa ngimbangin itu pal nomor dua nah ini momen kamu seperti ini ketika spiritual kamu match sama itu maka hidup kamu akan terus maju ke arah kebaikan disini pal nomor dua ya five of swords ini sebenarnya aku ngeliat ya beberapa dari kalian ini challenge yang mungkin karena energinya lagi mau kebuka buat kamu pal nomor dua challenge kamu saat ini itu ya pikiran aku ngeliatnya ya banyak yang mungkin ini masuk ke aku ya mungkin kalau kalian belakangan ngerasa lagi sakit kepala atau mungkin migren atau kayak apapun disini ini efek ada energi ini pal nomor dua efek ada semacam pembukaan atau awakening di crown chakra kamu sama third eye chakra ya jadi kalau kamu ngerasain mungkin sakitnya itu di dahi kamu tengah-tengah atau di ubun-ubun kamu pal nomor dua ini tandanya ada energi yang mau kebuka disitu untuk menerima energi semestamu masuk lewat kamu ya ini beberapa dari kamu beberapa dari kamu ini mungkin energi ini akan berlanjut ya sebagian besar dari kamu ini ini gak untuk semua ya tetapnya aku ngeliatnya ya berlanjut masuk ke troll chakra jadi chakra yang yang satu di bawahnya lagi yaitu tenggorokan jadi kalau kamu misalkan banyak dari kalian yang mungkin juga lagi batuk-batuk atau mungkin semacam flu atau pilek disini ya ya disatu sisi memang mungkin ya kita kan gak tau ya kalian tinggal dimana disini cuman faktor lingkungan juga pasti ada tetapi disatu sisi kalau kalian ngerasa ini lagi terus-terusan cukup panjang gitu ya jangka waktunya disini ada awakening mau kebuka juga disitu kenapa troll chakra juga awakening buat kamu karena ketika kamu sudah ada kesadaran ini ketika kamu sudah terbangun lagi secara spiritual melalui pencerahan-pencerahan ini pile nomor 2 kamu akan dipakai sama semesta untuk membawa kebenaran dan untuk membawa kebenaran ini butuh suara kamu ya butuh kayak kamu itu bisa membawa pesan ini untuk orang-orang di sekitar kamu lewat suara kamu karena disitulah kita berkomunikasi dengan sesama kita pile nomor 2 ya balik pile nomor 2 ini adalah orang-orang yang akan dipakai sama semesta untuk menjadi mediasi atau medium energi semesta disini dengan cara kamu sendiri nanti aku ngeliat level nomor 2 ya beberapa dari kalian ini lagi melewati atau lagi mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual untuk ini aku ngerasanya seperti itu tetapi ini akan membawakan kamu ke arah kebahagiaan nanti di depan ya jadi kamu beberapa dari kamu mungkin pencapaian dalam waktu dekat kamu ini adalah menemukan jati diri menemukan misi jiwa menemukan arahan hidup yang sebenarnya dan itu akan membuka hati kamu besar sekali energi heart chakra kamu yang menyala seperti ini beberapa dari kalian ada yang earth angels disini karena yang masuk ke aku pengelihatan aku pile nomor 2 adalah siluet kamu gitu ya tetapi di belakang kamu keluar sayap menyala ya gitu jadi disini ngomongin dimana energi kamu ketika sayap kamu sudah bisa menyala seperti itu maka semesta akan bilang oke pile 2 kamu sudah siap untuk ini dan dari sini kamu akan memahami lagi kebahagiaan kamu yang sebenarnya pile nomor 2 karena aku melihat pile nomor 2 ini mungkin setelah pengalaman-pengalaman ini atau setelah kebangkitan spiritual ini mungkin pemikiran atau mungkin apa ya cara pandang tentang kebahagiaan itu akan berbeda kebahagiaan itu tidak lagi diukur dari apa yang kamu punya materi kamu dan lain-lain tetapi bagaimana kamu bisa dipakai dengan baik di dalam kehidupan kamu itu yang akan bikin kamu bahagia pile nomor 2 dan ketika kamu dipakai untuk itu kamu akan dicukupi lebih dari cukup pile nomor 2 gak usah khawatir kamu dan orang-orang yang kamu sayang ya jadi aku melihat pencapaian kamu itu ke arah sana kalau pile nomor 2 itu lebih ke situ ya jadi kalau kalian ngerasa saat ini perubahan-perubahan yang mungkin sebelumnya kalian mikirnya beda sama segimana dan sekarang mikirnya beda yang mungkin sebelumnya itu bikin kamu happy tapi sekarang kamu kok kayak ngerasa biasa aja sama itu orang-orang di sekitar kamu yang mungkin dulu kamu ngerasa klok-klok banget sama mereka serak banget sama mereka tapi sekarang kamu mikir-mikir mau ketemu mereka yaudah ini prosesnya pile nomor 2 kamu sedang ascending kamu sedang naik ke tahap spiritual yang lebih tinggi dan tidak semua orang di sekitar kamu bisa ikut sama kamu pile nomor 2 ya so this is you ascending kamu lagi dalam proses ini pile nomor 2 tetapi di atas tangga itu pintu kebahagiaan kamu rejeki kamu ada di atas itu dibilang ya ya itu pile nomor 2 kita lanjut ke ini ya eee kartu-kartu yang berikutnya kita lihat di area mana lagi sebenarnya pembukaan buat kamu disini pile nomor 2 pencapaian kamu aku berdoa sebentar pencapaian kamu dalam waktu dekat pile 2 kartu pertama kita punya dragonfly kita coba ambil satu kartu lagi untuk kamu pile nomor 2 oke oke kita punya celebrations ya ini keluar di pile nomor 1 mungkin beberapa dari kalian datang dari pile 1 juga ya atau ketarik ke situ juga pile 2 ya oke eee huh energinya gede ya sorry pile nomor 2 sebentar oke kita mulai dari sini ya dragonfly dan angka 8 adalah angka eee ini ya eee simbol infinity angka dari abundance kebahagiaan kemakmuran gitu-gitu aku ngerasanya disini have confidence during this time of great joy lebih punya keyakinan dan percaya diri lagi disini dipesankan eee untuk kamu lebih ngelangkah ke apa yang memang kamu bener-bener tahu kamu harus kemana ini bener-bener mendengar calling sih aku ngerasanya pile nomor 2 ini lagi ada di dalam fase hidup dimana semesta tuh lagi terus memanggil kamu untuk sadar-sadar kamu ini apa kamu ini gimana kamu ini untuk apa dan lain-lain ya jadi ini proses bener-bener kamu connect sama jiwa dan kamu meng-connect diri kamu sama semesta mempunyai koneksi yang jauh lebih tebal lagi secara spiritual dan disinilah kamu akan diperbarui secara jiwa aku ngerasanya seperti itu ya jadi the renewal of your own spirit of your own soul disini dibilangnya atas jiwa kamu itu diperbarui dibilangnya seperti itu dan ini kamu akan happy banget sama proses ini tetap maksudnya sama hasilnya ya meskipun proses ini untuk sebagian besar dari kalian mungkin berat ya karena kita sadar yang tadinya kita gak sadar yang tadinya kita ibarat kita tertidur tiba-tiba ada yang nampar kita sadar disini pahal nomor 2 ya disini kita punya celebrations tetapi tenang aja ini yang semesta mau kasih ke kamu kado kado yang tutupnya ketika kamu buka keluar cahaya besar disini dibilang ya ini pemberian gift tetapi untuk pahal nomor 2 ini sebenernya gift ini salah satunya adalah di dalam kamu sendiri apa yang yang sebelumnya kamu tuh gak tau oh ternyata di dalam saya itu ada ini dan itu kan kebuka buat kamu karena kamu sudah siap untuk itu untuk membawa sesuatu yang baru di dalam hidup kamu untuk membawa sesuatu yang lebih semacam mengisi jiwa kamu lagi dan kamu tidak lagi merasa kosong di dalam hidup kamu kenapa sebagian besar dari kamu mungkin masih merasakan kekosongan ini karena kamu belum menemukan makna hidup kamu yang sebenarnya ketika kamu sudah paham sama itu dan sudah terbangun dan terbuka sama itu kamu akan plong banget dan disitulah kamu akan oke disinilah semangat saya untuk hidup lagi ada lagi disini dibilangnya jadi ini yang mau masuk ke kamu sih aku ngeliatnya ya di bawah decknya kita punya unity sebagian besar dari kalian paham nomor 2 kalian akan ngejalanin ini apapun yang kalian akan jalanin disini secara spiritual misi jiwa dan lain-lain bersama seseorang disini paham nomor 2 jadi pencapaian kamu juga disini adalah untuk bertemu sama pasangan sejati kamu paham nomor 2 beberapa dari kalian ini dalam waktu dekat atau kalian yang sudah ketemu sama ini berarti dalam waktu dekat ada perkembangan disitu lagi unity kalau bukan itu berarti ini ngomongin tentang penggabungan antara dua jiwa dalam konteks misalkan kalau kamu misalkan ada mungkin rencana untuk kerjasama sama seseorang aku melihat sebuah kolaborasi kerjasama aku melihat ini juga akan tercapai dengan baik bagi kalian yang mau mencapai ini a time for divine understanding dimana kamu akan paham dan disitulah kamu akan merasa kedamaian dan harapan hidup untuk bisa punya harapan hidup yang lebih besar disini dan energi kamu akan bersinar sekali disini dan apa yang kamu akan attract apa yang kamu akan capai untuk kamu bisa gapai disini paham nomor 2 adalah energi cinta dan cahaya terhadap diri kamu sendiri dan dari orang terhadap kamu ya beberapa dari kalian pencapaiannya ini love life kalau paham nomor 2 ya konfirmasi ya di bawahnya love konfirmasi besar disini paham nomor 2 aku belum lihat tadi kartu ini ada di bawah ini ya kita baca disini love surrounds all your connections move forward positively in all areas of your life berarti apa di dalam semua area di dalam hidup kamu semua aspek di dalam hidup kamu kamu akan ketemu dengan yang namanya cinta dan kedamaian ya disini dibilang ya beberapa dari kalian beberapa dari kalian yang lagi planning disini ya untuk untuk tunangan untuk menikah dan lain-lain ini ada disini pencapaian kamu ada proposal ini energi union somethin flame semua masuk kesini romantic tapi ini bisa untuk sebagian dari kamu kalau bukan ini ya berarti dalam segi usaha atau partneran atau kayak apa disini intinya ada romantic opportunity dan ada business opportunity ada di depan kamu disini ya akan kamu bisa buka pintunya dengan proses apa yang tadi aku bilang ke kamu disini ya ini konfirmasi banget sih di bawahnya kita punya marriage yaudah ha 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 panggung nomor 2 ya you are attracting emotional fulfillment jadi ini yang tadi aku bilang dimana diri kamu itu sudah tidak lagi nanti merasa kosong atau hampa karena kamu sudah mengisi diri kamu sendiri dengan cinta tanpa syarat terhadap diri kamu sendiri ya dan kamu lagi bergerak kesana disini dengan kartu chariot charge ahead with confidence disini dia bilang ya stay strong and focus tetaplah kuat dan tetaplah fokus ke apa yang kamu ingin capai dalam hidup ya gitu panggung nomor 2 kita lanjut ke kartu yang berikutnya aku berdoa sebentar sampai pencapaian dalam waktu dekat kita lihat ya pesan selanjutnya buat kamu file nomor 2 oke kita punya music and family kita dari music dulu disini beberapa dari kalian mungkin ini salah satu bakat kamu kamu juga ya disini dimana kamu bisa memainkan alat musik dengan kekuatan batin kamu atau dengan kekuatan spiritual kamu mungkin beberapa dari kalian misi jiwa atau panggilan hidup kamu disini akan berhubungan sama ini juga ya contoh bagi kalian mungkin lagi healer awakening atau mungkin ini mungkin media kamu adalah mungkin bisa jadi musik disini entah dengan suara kamu entah dengan alat musik sound healing dan lain-lain disini kita ada kartu ini ya tetapi musik ini juga bagi kalian bukan hanya itu aku ngerasa bakat spiritual kamu terbesar itu adalah listening mendengar disini aku ngerasa seperti itu ya gitu jadi disini salah satu yang akan terbuka lagi potensi kamu adalah potensi kamu untuk bisa mendengar spirits yang disekitar kamu disini maksudnya mendengar suara batin mendengar suara malaikat penjaga kamu dan lain-lain ya atau mungkin banyak dari kalian yang mungkin akan mendapatkan pesan lewat musik-musik yang kamu dengar juga disini paleo nomor 2 ya gitu dan kalau misalkan kalian mungkin punya bakat musik atau talenta musik disini yang mungkin sudah lama kamu gak ada waktunya buat ngelakuin ini lakuin ini lagi kembali kesini lagi paleo nomor 2 karena ini bisa membawa energi healing besar untuk kamu dan pencerahan ya disini kita punya family ya pencapaian yang ada di dalam perjalanan kamu dalam waktu dekat ini paleo nomor 2 sesuatu yang berhubungan dengan situasi keluarga kamu juga disini paleo 2 orang-orang yang kamu cintai orang-orang yang kamu sayang paleo 2 family situation ya gitu jadi ya aku merasakan ada energi love aku merasakan ada energi ya apapun yang apa ya family wish itu maksudnya kayak sesuatu yang diharapkan dari keluarga kamu atau mungkin kamu mendoakan sesuatu untuk ada semacam situasi yang ada di dalam keluarga kamu ini semesta akan bawa ke kamu ini hadiah kamu si paleo nomor 2 ya aku melihat ayah, ibu, suami, istri atau apapun lah disini anak-anak dan lain-lain something to do with family sesuatu yang berhubungan sama family disini juga ada buat kamu paleo 2 ya oke kita lanjut lagi ke kartu yang berikutnya petunjuk selanjutnya buat kamu aku berdoa sebentar kita lihat ya paleo nomor 2 pesan penutup untuk kamu kali ini kita punya yes dan di bawah decknya tadi sorry ya kita punya sukses oke paleo nomor 2 pesan lanjutannya buat kamu disini sebentar ya aku merasakan energinya sebentar apapun yang ada di benak kamu mungkin ada pertanyaan yes atau no disini semesta menjawab yes malaikat penjaga kamu bilang yes yes kalau misalkan kekhawatiran kamu disini apa kamu bingung ini akan apa ini akan gimana disini dibilangnya yes situasinya akan berjalan dengan sukses disini paleo nomor 2 karena sukses ada buat kamu pencapaian kamu ini apapun yang kamu lagi pengen capai dalam waktu dekat ini akan bisa berjalan dengan baik dan sukses buat kamu paleo nomor 2 ini udah jelas banget kartunya memberikan ini ya kenapa suksesnya itu baru nanti-nanti kenapa baru bisanya nanti-nanti karena memang belum waktunya kemarin-kemarin ini dibilang tetapi nanti akan ada timingnya akan ada waktu yang sempurna kamu cuma diminta untuk lebih sabar sama ini lebih yakin sama rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kamu paleo nomor 2 gak usah khawatir ya jadi kita tetap kalau kita mau jalanin planning kita jalanin tapi bagaimanapun hasilnya kapan datangnya dan lain-lain kamu harus punya keyakinan kalau semuanya akan tepat waktu buat kamu paleo 2 karena tanpa keyakinan ini ini susah mau masuk ke dalam hidup kamu ya perfect timing disini dibilangnya ya dan di bawah decknya kita punya remain positive teruslah ada di dalam mindset yang positif dan teruslah mendengarkan intuisi kamu disini ya karena kunci semua ini adalah ketika kamu bisa yakin sama intuisi kamu sendiri paleo 2 oke sebelum menutup reading ini aku akan memberikan kamu beberapa angel number yang muncul disini ya yang pertama adalah 888 555 dan 111 atau 1111 buat kamu soulmate twin flame perubahan transformasi pencapaian kamu abundance keluar disini angel numbersnya buat kamu semua paleo nomor 2 ya ya dan untuk beberapa zodiacnya disini zodiac yang muncul disini itu apa sangat kuat adalah fire signsnya jadi aries, leo, dan sagittarius disini energinya ya itu yang sangat mendominasi di reading ini tapi bukan berarti kalau ada zodiac kamu bukan itu bukan berarti ini bukan untuk kamu ya ini hanya the energy berarti kayak banyak fire energy berarti ya tandanya fire atau api melambangkan cahaya jadi ini adalah perjalanan kamu pencapaian kamu menemukan cahaya kamu dan api kamu yang sesungguhnya ya paleo nomor 2 itu saja pesan untuk kamu paleo nomor 2 semoga ini bisa bermanfaat dan resonate terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini maaf jika ada salah-salah kata paleo nomor 2 jika kalian masih terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku silahkan bagi yang sudah makasih atas dukungannya kolom komentar terbuka bagi kalian paleo nomor 2 jika kamu ingin ketik disitu I claim this energy I claim this reading silahkan jangan sungkan-sungkan jangan malu-malu apa karena dengan kita menulis atau mengetik bisa membantu energi manifestasi jadi kalau kamu mau saja dan kalau kamu mau terpanggil untuk berbagi pengalaman atau sharing atau bercerita di kolom komentar silahkan jangan malu-malu berbagi cerita kamu disini karena dari ribuan orang yang menonton ini kalau mereka pas lagi lihat komen kamu mungkin mereka bisa mendapatkan semacam energi positif atau inspirasi dari cerita kamu jadi jangan takut untuk berbagi energi positif kita di channel aku ini kita berbagi energi positif sebanyak-banyaknya ya karena energi positif pasti berbalik ke kalian juga kok paleo nomor 3 eh sorry paleo nomor 2 ya jadi ya itu saja kalian mau feedback tentang video ini reading ini silahkan aku pasti baca semuanya sorry ya aku baca semua komen-komen kamu paleo nomor 2 meskipun aku gak bales satu-satu maaf karena terlalu banyak tetapi aku sangat happy baca komen-komen kamu semua pasti aku baca satu-satu ya dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu paleo nomor 2 jika kalian masih terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi atau bisa DM aku via Instagram juga bisa ya namanya sama winshealing jadi jangan sungan-sungan kalau kalian mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu langsung aku sendiri langsung jawab disitu ya dan ya personal reading ini bagi siapapun kamu apapun kamu dimanapun kamu aku tidak membeda-bedakan kita semua sama kita semua makhluk Tuhan makhluk semesta dan ya aku terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuan aku tanpa penghakiman atas situasi kamu dan tentunya privasi juga aman dan terjaga ya itu saja pahal nomor 2 terima kasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama ini pahal nomor 2 aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading untuk yang terbaik buat kamu sehat sukses bahagiannya selalu untuk kamu dan good luck di dalam perjalanan kamu untuk pencapaian kamu dalam waktu dekat ini sekali lagi terima kasih banyak semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya ya pahal nomor 2 take care and have a nice day bye bye halo pahal nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini house cat ya dan batu kristal double point rose quartz dan charms yang berbentuk kastil ini ya ini adalah general reading kamu tentang pencapaian kamu di dalam waktu dekat ya pahal 3 dan ini bisa mencakup secara material secara spiritual jiwa raga dan pikiran nanti aku akan jabarin itu semua buat kamu ya pahal 3 oke kita langsung mulai aja dengan kartu pertama disini pahal 3 ya house cat ini pilihan kamu house cat berarti apa kucing piaraan lah intinya seperti itu ya yang ada di rumah makna spiritual dari ini sebenarnya ya ini mungkin akan mirip sekali dengan pahal nomor 1 mungkin tapi ada beberapa dari kalian mungkin juga milih pahal nomor 1 dan pahal nomor 2 juga ada sih disini sedikit ya maksudnya tetapi sebenarnya disini untuk pahal nomor 3 adalah tentang choices apa yang sebenarnya kalian pilih di dalam hidup kamu sendiri disini ya pilihan perkataan kamu pilihan pikiran kamu pilihan perlakuan kamu di dalam keseharian kamu pahal nomor 3 karena saat ini semesta sedang menarik kamu atau memanggil kamu untuk mengambil keputusan atas apa yang sebenarnya kamu memang bener-bener butuhkan di dalam hidup kamu untuk bisa bertumbuh ke arah yang memang seharusnya pahal nomor 3 ya kalau kamu lihat disini bayangan kucing ini sorry ya jatuh waktunya sebentar pahal nomor 3 bayangan kucing ini pahal nomor 3 seperti kayak ada pagar gitu ya disini ini ngasih aku energi yang mirip-mirip seperti kartu kalau ditarot itu nine of wands dimana semesta meminta kamu untuk jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu atau mungkin ada pencerahan tentang zona nyaman kamu sendiri disini pahal nomor 3 dimana tadi kata-kata yang masuk ke aku adalah sesuatu yang menurut kamu nyaman untuk saat ini itu tidak selalu artinya adalah yang baik buat kamu pahal nomor 3 jadi disini panggilan untuk kamu pahal nomor 3 it's time sudah saatnya kamu jujur sama diri kamu sendiri pahal nomor 3 karena ada di dalam batin kamu di dalam diri kamu sendiri disini keinginan kamu yang ingin terlepas dari semacam sesuatu disini dibilang ya entah ini sesuatu kebiasaan tertentu atau suatu situasi yang mengerangkeng kamu sendiri disini dibilang ya melepas diri kamu dari siklus yang tidak baik dan disini adalah bagaimana langkah kamu pencapaian kamu disini berarti ya kalau sesuai dengan judul video reading ini pencapaian dalam waktu dekat adalah kamu bisa menjadi versi diri kamu yang paling betul dan benar disini dibilang ya pahal nomor 3 malekat penjaga kamu disini pahal nomor 3 menyampaikan pertanyaan yang kamu harus tanya sama diri kamu sendiri pahal nomor 3 apakah kamu saat ini bergerak menuju pertumbuhan atau perkembangan kamu sendiri apakah kamu saat ini bergerak menuju apa yang memang benar-benar kamu inginkan apakah kamu saat ini benar-benar bergerak menuju apa yang memang benar-benar kamu tahu kamu butuhkan di dalam hidup kamu dan apakah kamu sekarang diam di tempat kamu sekarang cuma karena kamu tahu apa yang kamu ekspektasikan ada di depan kamu apakah situasi saat ini sebenarnya mengurung atau memenjarakan kamu atas potensi hidup kamu yang lebih di sini pahal nomor 3 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang semesta mau kamu tanya sama diri kamu sendiri sedangkan kamu takut sama hal-hal yang kamu tidak bisa ekspektasikan sehingga ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan kamu sendiri jadi itu yang kamu sekarang lagi refleksikan ke diri kamu sendiri ya karena biasanya kalau misalkan orang-orang yang disuruh seperti ini pahal nomor 3 pencapaian kamu itu akan besar masuk ke dalam menjadi versi diri kamu yang terbaik kamu semakin bertemu sama your higher self di sini pahal nomor 3 jadi disinilah dimana proses kamu berjalan untuk dimana kamu benar-benar melepas semua ekspektasi-espektasi tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitar kamu pahal nomor 3 dimana pressure atau ekspektasi ini yang selama ini jadi kamu ngerasanya kamu gak bisa bertumbuh ke arah yang memang kamu inginkan dan disini dibilang kadang pressure ini kamu sendiri yang bikin pahal nomor 3 ya jadi pada dasarnya disini inti dari semua ini semesta menanya kamu tanya lagi ke kamu disini siapakah diri kamu yang sebelumnya sebelum orang-orang di sekitar kamu berekspektasi terhadap kamu untuk menjadi seseorang yang seperti apa bertemulah sama diri kamu yang sebenarnya lagi pahal nomor 3 karena diri kamu yang sebenarnya akan membawa rejeki yang sebenarnya akan membawa jodoh yang sebenarnya dan lain-lain this is makna dan meaning dari kartu ini ya dan rose quartz ngomongin tentang emotional healing rose quartz ngomongin tentang inner child healing healing dengan energi cinta dan cahaya kastil disini menandakan kamu akan menemukan kenyamanan dan seperti rumah yang ada di dalam diri kamu sendiri dengan proses ini pahal nomor 3 ini pencapaian kamu dan ini sesuatu yang sangat-sangat-sangat tidak mudah untuk dicapai tetapi sebagian besar dari kamu dalam waktu dekat ini akan bisa ketemu sama energi ini ya dan ini akan ngefek banget ke rejeki kamu dan hal-hal baik lainnya di dalam hidup kita lihat disini ya pahal nomor 3 dengan kartu tarotnya aku berdoa sebentar pencapaian kamu dalam waktu dekat kita lihat ya pahal nomor 3 6 of wands kembali 7 of cups ace of wands kembali dan kita punya king of pentacles bahwa dekatnya kita ada king of cups kalau disini kartu 7 of cups 6 of wands kebalik ini menandakan sukses yang tertunda sukses yang tertunda itu maksudnya sesuatu potensi yang sebenarnya kamu bisa lebih dapatkan tetapi tertunda karena situasi yang tadi dibahas di awal tentang karena kamu belum menjadi versi diri kamu yang sebenar-benarnya 7 of cups aku melihat pencapaian kamu dalam waktu dekat ini kamu akhirnya bisa memahami ini dan mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri meskipun orang-orang di sekitar kamu mungkin berkata sebaliknya pahal nomor 3 kamu kamu akhirnya selama ini api yang terpendam di dalam kamu ini bisa menyala dan cahaya akan keluar aku melihat benar-benar bentukan penglihatan aku adalah siluet orang dan dari dalamnya dia kayak semacam ada cahaya yang meledak dan terpancar keluar dari dia karena sebenarnya cahaya yang selama ini ada di dalam kamu pahal nomor 3 ketahan karena pressure dari sekitaran kamu pahal nomor 3 atau dari pressure yang kamu bentuk terhadap diri kamu sendiri ketika kamu ngelepas itu cahaya ini keluar dari kamu dan disitulah momen dimana kamu akhirnya sampai di dalam titik hidup disini dengan king of pentacles dimana akhirnya kamu paham dengan semuanya dimana kamu akhirnya akan bisa mempunyai sense of control yang lebih baik lagi di dalam hidup kamu kamu lebih bisa nyetirin lagi hidup kamu kamu maunya ngapain dengan tangan kamu sendiri pahal nomor 3 bagi kalian yang punya kekhawatiran secara finansial untuk maju ke sana pahal nomor 3 jangan khawatir semesta akan mencukupi kamu jauh lebih dari cukup untuk ini beberapa dari kalian aku ngerasa berarti disini yang bermain itu energi maskulin dimana kamu akhirnya mengambil langkah mengambil keputusan mengambil semacam tindakan yang mungkin selama ini kamu gak bisa ambil beberapa dari kalian aku ngerasa ada energi maskulin atau sosok mungkin laki-laki untuk sebagian besar dari kamu yang akan bantu kamu di dalam proses ini dengan tulus aku ngerasanya disini dengan king of cups ya membantu kamu untuk bangkit kembali disini masuk ke dalam diri kamu yang sebenarnya aku ngeliatnya seperti itu ya jadi ada semacam pelajaran spiritual yang dalam yang kamu akan pahami disini pahami pile nomor 3 ya oke untuk energi zodiacnya disini sebelum aku lanjutkan disini muncul zodiac earth signs sama water signs ya jadi Virgo Taurus Capricorn dan Cancer Pisces satu lagi apa ya Scorpio sorry ya gitu oke ya Cancer Pisces Scorpio masuk disini energi zodiac zodiac ini kalau misalkan tidak aku sebutkan bukan berarti ini bukan untuk kamu ya tapi energinya muncul disini gitu oke lanjut kita ke oracle yang berikutnya ya file 3 aku berdoa sebentar pencapaian dalam waktu dekat untuk kamu file nomor 3 kita lihat ya petunjuk semesta berikutnya untuk kamu apakah ini lebih dalam di area mana di dalam hidup kamu file nomor 3 oke kita punya celebrations and phoenix kartu celebrations ini keluar di ketiga file ini di dalam reading kali ini file 1 file 2 file 3 dapat kartu ini celebrations ya berarti memang semua yang lagi menonton video aku untuk kali ini berarti memang lagi mau diberikan sesuatu yang memang lagi Tuhan semesta mau kasih kamu kado disini dibilang ya hadiah atas pencapaian hidup kamu hadiah atas perjuangan dan hasil kesabaran kamu semua ini masuk ke dalam sini ibarat kita dapet kado gitu yang tutupnya ketika kita buka keluar cahaya inget gak yang tadi aku bilang di dalam penglihatan aku aku melihat seseorang yang seperti meledak keluar cahaya dari dalamnya ini sama seperti cahaya yang keluar dari kotak ini dibilang ya dan pesan disini untuk kamu pahal tiga you are ready kamu sudah siap untuk ini untuk memberikan sesuatu yang baru ke dalam diri kamu sendiri untuk menemukan lagi excitement apa semangat hidup kembali disini masuk ke dalam hidup kamu kamu akan mencapai titik ini pahal nomor tiga the gift yang Tuhan mau kasih ke kamu ini adalah perlengkapan perlengkapan yang sudah disediakan untuk kamu untuk kamu maju ke dalam jalan tersebut pahal nomor tiga itu semua ada di dalam kotak ini dan kita punya phoenix pahal tiga phoenix yang tadi aku bilang inget gak yang tadi aku bilang ada semacam api dan cahaya yang tertahan di dalam kamu dan disini keluar kartu phoenix ya kamu bukan hanya bersinar tetapi kamu ngepakin sayap kamu yang adalah api dan cahaya ini dibilang ya be prepared bersiaplah untuk ini be prepared to be renewed untuk diperbarui hidup kamu secara total pahal nomor tiga after a period of crisis berarti setelah mungkin periode hidup kamu yang mungkin seperti krisis gitu ya krisis mungkin krisis identitas krisis keuangan krisis apapun yang kamu rasakan kamu akan bangkit dari ini energi phoenix adalah energi kebangkitan yang sangat sangat luar biasa besar dan kebangkitan ini akan efek semuanya aspek di dalam hidup kamu keuangan kamu rejeki kamu spiritual kamu semua jiwa raga pikiran kamu everything ya energi phoenix ini besar sekali pahal tiga dan di bawah decade ini kita punya star kamu akan bener-bener bersinar seperti bintang ini dan mungkin energi perubahan besar kamu ini akan menjadi inspirasi untuk banyak orang pahal nomor tiga star aku mendapatkan pesan dimana mungkin orang-orang di pahal nomor tiga ini mungkin hidupnya atau memang jalan hidupnya itu harus dilihat orang entah ada di mata publik dan lain-lain pahal nomor tiga dan disini dibilangnya hard times are over waktu sulit sudah lewat disini dibilangnya apa yang memang bener-bener kamu ingin manifestasikan dan kamu ingin capai semestakan bahwa ini ke depan kamu disini dibilangnya look forward cuman kamu mesti lihat ke depan dan tidak lihat ke belakang lagi disini dibilangnya karena abundance of happiness sudah ada di depan kamu jadi majulah dengan antusias dan dengan energi positif untuk menggampai ini dibilangnya ya itu pesan untuk kamu untuk kamu bisa menggampai bintang di langit kamu harus naik gunung disini dibilangnya dan disini cuman dibilang gunung selalu buat aku melambangkan perjuangan kita dimana kita menaiki atau menanjak gunung ini dan kamu cuman dibilang know that you are protected as you face challenges dalam setiap challenge-challenge kamu disini dalam setiap rintangan kamu selalu dijaga dari segala arah disini dibilangnya berjalanlah namun berhati-hatilah disini pahal 3 karena goal kamu atau pencapaian kamu terutama di dalam bidang materi disini pahal nomor 3 sudah mau capai disini dibilangnya charms yang gambar kastil yang tadi kamu pilih ini mungkin goal ini ada hubungannya sama tanah rumah aset property dan lain-lain juga disini aku ngeliatnya sebagian dari kamu apapun rejeki ini aku ngeliat progress is positive and personal goals will be achieved ada semacam goal personal kamu sendiri disini yang akan berprogres ke arah yang sangat-sangat positif dan ini akan menjadi pencapaian kamu di dalam waktu dekat pahal 3 semesta sudah mau bawa ini-ini ke kamu tetapi pesan-pesan yang tadi aku bilang yang tadi selama reading ini dipesankan untuk kamu itu adalah pesan-pesan untuk kamu membuka pintu ini dibilangnya ya kita punya plane beberapa dari kalian mungkin akan semacam mengambil travel bisa jadi juga ya disini atau harus berpergian kemana entah untuk liburan kerja dan lain-lain a journey is indicated intinya apapun perjalanan kamu ini ini akan membawakan kamu ke arah merasa terpenuhinya hidup kamu atau jiwa kamu kembali disini dibilangnya disini kita punya unicorn pile 3 energi spiritual kamu disini dan disini pun juga dibilangnya success, hope, freedom ya yang tadi aku bilang terbebas healing, magic are all available to you if you just believe hanya jika kamu bisa yakin sama ini pile 3 kalian orang-orang yang unik pile nomor 3 dan banyak orang yang harus melihat keunikan kamu disini akan apa yang kamu akan bawa ke dalam dunia ini pile 3 ya dan kamu sudah bergerak ke sana kereta sudah dikirim buat kamu sudah mau dijemput kamu untuk ke sana dibilangnya jadi charge ahead with confidence teruslah punya keyakinan kepercayaan diri kamu terus kuat dan terus fokus ke apa yang kamu ingin capai pile 3 energinya besar sekali disini ya aku lanjut dengan oracle-oracle yang berikutnya berdoa sebentar kita lihat ya pencapaian dalam waktu dekatmu pencapaian kamu ya oke tadi mental ke depan sebentar aku ambil dulu disini kita punya look at the stars ya bintang yang ada di langit disini dibilangnya look at the stars and connect with the earth yang satu suruh kamu ngeliat ke atas yang satu suruh kamu ngeliat ke bawah disini dan angkanya pun kamu lihat disini 1, 3, 3, 1 mungkin sebagian besar dari kalian sering ngeliat angka ini Entah 13, 13, 13, 13, 13 ya angel number kamu ini ya triple 1, 11, 11 dan triple 3 juga masuk kesini ya jadi look at the stars disini cuma bilang ke kamu kalau misalkan saatnya kamu meraih tangan kamu untuk mencapai apa yang kamu bener-bener impikan selama ini pahal 3 dan terus punya keyakinannya untuk itu Ya, tetapi ketika kita Di dalam proses perkembangan ke arah sana Jangan kita lupa untuk tetap Bisa balance di dalam kita menapak Disini dibilangnya Berarti apa? Grounding akan sangat bagus Buat kamu, Palatiga Grounding energy kamu Kalian yang gak paham grounding Kalian bisa searching di google dan belajar tentang grounding ini Meditasi bisa Intinya kita connect kembali Sama energi alam Ya contoh seperti kalau kita jalan-jalan Di rumput gitu ya, kita jalan di rumput Tanpa alas kaki atau jalan di alam tanpa alas kati Itu bisa membantu energi kita Untuk lebih bisa terfokuskan Kedalam root chakra kita Berarti Ada semacam development Atau perkembangan di dalam hal Material kamu ini sudah jelas sekali, Palatiga Kalau kamu disuruh connect with earth lagi Dan connect with earth Juga buat aku salah satunya adalah Supaya energi kamu juga bisa Terfokuskan untuk healing juga disini Karena kekuatan alam semesta Akan membantu kamu disini untuk itu Seperti ada bintang jatuh disini Berarti ada semacam sesuatu Jawaban yang Eh sorry Doa yang mungkin akan terjawab buat kamu Palatiga Ya Sebentar Aku rapihkan sedikit Oke Kita lihat di bawah decknya Kita ngeliat orang yang tertidur Tapi bermimpi disini Dibilang ya Ditanya disini Apakah kamu benar-benar tertidur Beberapa dari kamu Mungkin ini ngomongin tentang Kesadaran besar yang akhirnya Masuk ke dalam hidup kamu Pencerahan juga Sebagian besar dari kamu Mungkin Jatuhnya lagi sangat terkoneksi Sama mimpi kalian sendiri disini Artinya banyak petunjuk-petunjuk Yang lagi masuk ke kamu itu Lewat mimpi Jadi mata batin kamu Lagi sangat aktif disini Dibilangnya Bagi kalian yang sering punya Mimpi yang vivid Atau yang jelas sekali disini Kalian bisa benar-benar ngeliat itu Catat itu Karena ada pesan-pesan Tersembunyi atau terselubung Disitu dari semesta Buat kamu Kamu diminta untuk discover Kamu diminta untuk menemukan ini Ya Jadi kalau perlu dicatat Dicatat disini Karena kadang kita gak paham Artinya apa sekarang Tetapi mungkin setelah Besok-besok gitu ya Tiba-tiba kita Oh saya pernah mimpi ini Dan ketika kita lihat catatannya lagi Itu semua jelas Sekali disitu Ya Jadi ada semacam pesan Untuk dream journal Flow like water Disini cuman dibilang Mungkin Apa Dimana kamu juga Akhirnya bisa mengalir Seperti air ini Dan dialirkan ke tempat Yang lebih baik lagi Buat kamu Ya Disitu Dibilangnya Kayak gitu Disini kita punya Sweet treats Disini cuman dibilang ke kamu Jangan Takut Untuk Kayak Ngelakuin Hal-hal yang berbau Self-care Gitu ya disini Maksudnya untuk Misalkan Sekali-sekali You treat yourself Gitu ya Maksudnya kayak Gimana sih bahasa Indonesia Itu kayak kamu Mentreat diri kamu sendiri Kamu kayak semacam Memberikan penghargaan Ke diri kamu sendiri Seperti contoh Misalkan Kayak Hari ini Atau malam ini Aku mau makan Enak Gitu kayak Misalkan Makan yang di restoran Yang agak lumayan Misalkan Seperti itu Itu tanda kayak Aku Apa Menghargai hasil kerja Keras aku Sesekali gak apa-apa Kamu kasih treatment itu Ke diri kamu sendiri Atau aku pengen Perawatan ini Ah ya mungkin Dari dulu aku pengen Tapi sekarang ada rezekinya Oke Jangan takut kamu Rezekinya akan kurang disini Rezeki kamu itu Justru Kalau semakin kamu Bisa yakinin itu Mantepin itu Kalau Apa ya Dan kita ngerasa Diri kita mampu Untuk itu Semesta akan Ngekembalikan rezeki itu Kamu berkali lipat Gak usah khawatir Ya gitu Karena ini pesan Buat kamu Pau nomor tiga Ya kadang kita Gak engeh Atau kita mungkin Gak sadar gitu Kita bilang Ah gak ah mahal Berarti kamu aminin diri Kamu gak mampu Buat itu Pau nomor tiga Ya Ini sedikit Petunjuk aja Buat kamu Dari semesta So it's okay To treat yourself Once in a while Gak apa-apa Sesekali untuk ini Ya Pau nomor tiga Karena ini bagian dari kita Bisa respect diri kita sendiri Dan kita sayang kok Sama diri kita sendiri Untuk ini Ya entah ini kamu mau lakuin Untuk diri kamu sendiri Untuk orang yang kamu sayang Dan lain-lain Ya Pau nomor tiga Kamu Beberapa dari kalian Pau tiga Yang mungkin Aku melihat Di dalam pencapaian Atau perjalanan hidup kamu Aku Ngeliat kamu Mungkin akan terkonek Sama kristal Disini dibilangnya Karena ada connect with kristal Dan lagi-lagi disini Angka sebelas Sorry angel number kamu Masuk adalah 11-11 juga ya Atau 3 plus 1 Disini Gitu Jadi Connect with kristal Beberapa dari kalian Mungkin akan terkonek Sama kristal Untuk meditasi Untuk healing Dan lain-lain Ya mungkin yang kalian Mungkin yang sebelumnya Tidak terlalu terkonek Sama kristal Tiba-tiba ketarik Atau kepanggil Untuk mulai Terkoneksi Sama energi kristal Rose quartz Mungkin beberapa dari kalian Akan ketarik sama ini Karena kalian pilih Pile-nya yang rose quartz ya Ini Ya Ini kebetulan Di gambarnya pun juga pink Tuh Ya masuk ke aku Rose quartz Amethyst fluoride Masuk ke aku juga disini Clear quartz Seperti yang dipegang Citrine juga masuk ke aku Ya Oke Itu saja Kalau dari sini Kita lanjut ke Oracle Yang terakhir ya Kalau nomor tiga Aku berdoa sebentar Kita lihat ya Pal tiga pencapaian Kamu dalam waktu dekat Oke Kita ada keluar Kartu no And ask your angels Ya Jadi disini sebenarnya Pesan buat kamu Pal nomor tiga No ini mungkin Ada semacam sesuatu Yang kamu lagi jalanin Saat ini Atau mungkin sesuatu Yang kamu Kan tadi kan dibilang Kamu harus bisa Bener-bener jujur Sama diri kamu sendiri Menjadi versi diri kamu Yang sebenar-benarnya disini Dan disini keluar Kartu no disini Cuma dibilang ke kamu Jangan takut Untuk bilang Tidak Atau saya tidak mau Atau saya tidak mau Diperlakukan seperti ini Saya tidak mau ada Di dalam situasi ini Dan lain-lain Ya Dan Karena aku bilang ke kamu disini Akan ada semacam keputusan Yang kamu akan bisa Ambil disini Yang terbijaksana Mungkin kamu akan ngerasa Wah akhirnya saya bisa Ngambil keputusan Yang terbaik buat saya Bawa ini semua Di dalam doa kamu As your angels Kalau kamu bingung Kamu gelisah Kamu gak tau Kamu harus gimana Atau mungkin kamu Kehalang sama situasi Kamu lagi Bawa dalam doa lagi Minta petunjuk Minta arahan disini Dibilangnya Semesta lagi Mau bawa kamu Ketempat yang lebih baik Kopal tiga Ya Ketika kamu Mengambil keputusan pun Bawa itu di dalam doa kamu Ya semesta Ya Tuhan Tolong kalau misalkan Ini jalan yang terbaik saya Tolong bawa saya Lancar ke sana Tapi kalau bukan Tolong tunjukkan jalan yang terbaik Buat saya lagi Dan kamu mantep Dan kamu yakin Sama itu Kopal tiga Ya Di bawah decknya disini Kita punya Within the next few months Jadi manifestasi pencapaian Kamu ini Sebagian besar dari kamu Akan bisa tercapai Dalam waktu Satu sampai tiga bulan ke depan Sih kalau feeling aku disini Ya jadi Gak terlalu lama lagi disini Aku ngeliatnya Within the next few months Yang kamu perlu itu Cuman trust Yakinlah Kalau diri kamu itu Dijaga sama semesta Di atas kamu ini Ini Adalah koneksi kamu Secara batin Sama Tuhan Sama semesta Beberapa dari kalian Mungkin akan terpanggil lagi Untuk meditasi juga disini Aku ngeliatnya Ya Ada semacam sesuatu Yang kamu akan pikir-pikir Ulang lagi disini Dengan katu reconsider Mungkin disinilah Akan terjadi perubahan Dinamika Mungkin yang tadinya Begitu-begitu aja buat kamu Yang mungkin tadinya Kayak situasi Terus nge-pressure kamu Dan lain-lain Akhirnya Berubah Akhirnya Kamu bisa Dengan Dengan rekonsiderasi kamu Disini dibilangnya Ya dengan kamu Akhirnya mempertimbangkan ulang Dan kamu akhirnya Mengambil keputusan yang berbeda Aku ngeliatnya gitu Dan kamu akhirnya Mematahkan siklus Mematahkan siklus dimana kamu Tidak pernah yakin Sama diri kamu sendiri Bisa mencapai titik itu Ya ketika kamu punya bayangan Masa depan kamu sendiri Dan kamu akhirnya mematahkan Itu dengan ucapan kamu sendiri Atau pikiran kamu sendiri Ya contoh Misalkan Ah gak mungkin lah Saya bisa kayak gitu Ah Gak mungkin lah Seperti itu Sekarang saatnya Pencapaian kamu Adalah dimana kamu Akhirnya bisa Healing ini Seperti yang aku bilang Meditation brings answers Bawa kembali ke dalam Spiritual kamu disini Ya dan siapapun Orang-orang yang mungkin Jatuhnya Selama ini Membuat jalan kamu Jadi susah Pahal tiga Forgive Maafkanlah mereka Lepaskan beban Emosional ini Kamu gak perlu bawa Ini Pahal tiga Kamu lebih baik Dari itu Ya Dan dengarkanlah Intuisi kamu disini Pahal tiga Dan kamu diminta Untuk lakukan ini Karena semesta punya Disini dibilangnya Maksudnya ini yang tadi Ini sama ya Kartuno Berarti keluar dua kali Buat kamu Terbukalah dalam komunikasi Seperti yang tadi aku bilang Terut cakra Disini Ya Gitu Itu sih yang aku lihat Buat kamu sih Pahal tiga Ada sesuatu yang lebih baik Yang semesta Mau bawa ke dalam hidup Kamu disini Ya Dan ini akan membuka Pintu kebaikan lagi Untuk kamu dalam segala hal Aku ngeliatnya Phoenix Transformasi Celebration Perayaan Happy Joy Kebahagiaan Yang kamu mau capai disini Ya Jadi Pesan-pesan yang tadi Di awal Itu Bukan sembarang pesan Pahal nomor tiga Tapi ini bener-bener Petunjuk untuk kamu Bisa meraih potensi Pencapaian kamu Dalam waktu dekat Ini Ya Itu saja pesan buat kamu Pahal nomor tiga Semoga ini bisa bermanfaat Dan bisa resonate Maaf jika ada salah-salah kata Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini Pahal tiga Dan jika kalian masih terpanggil untuk share Subscribe like channel aku Video aku silahkan bagi yang sudah makasih Banyak atas dukungannya Kolom komentar terbuka untuk kalian semua Pahal tiga Kalian mau komen disitu I claim this energy I claim this reading Kamu bisa ketik disitu Kalau kalian mau Itu bisa membantu energi manifestasi kamu Ya dan Kalau Ya karena dengan kita menulis Atau mengetik itu Bisa membantu untuk itu Dan Jika kalian terpanggil Untuk sharing Atau berbagi cerita Atau berbagi pengalaman Di kolom komentar Silahkan Jangan sungkan-sungkan Pahal nomor tiga Karena mungkin kamu sudah terdorong Untuk melakuin itu Dan Karena dari ribuan orang Yang menonton ini Mungkin Ada beberapa yang lihat Komentar kamu Atau cerita kamu disitu Dan mungkin itu akan bisa menjadi Sumber energi positif Buat mereka Atau inspirasi Buat mereka Ya Kita di channel ini Berbagi banyak energi positif Ya Supaya Ya maksudnya ya Pasti energi positif Akan berbalik ke kita juga kok Ya Kalian mau feedback tentang video ini Tentang reading ini Silahkan Aku pasti baca Satu-satu komentar kamu Pahal nomor tiga Meskipun aku gak bales satu-satu Maaf karena terlalu banyak Ya Tetapi Aku sangat menghargai Energi dan waktu Yang sudah diluangkan Buat itu Pahal tiga Thank you Thank you so much Ya jika kalian merasa terpanggil Untuk sesi personal reading Dengan aku Sesi konsultasi healing Bisa kontak aku Di nomor WA Yang sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi Atau bisa chat aku Via DM Instagram Juga bisa Namanya sama Winshealing juga Jangan sukan-sungkan Kalau kamu mau tanya-tanya Aku sendiri langsung jawab disitu Sesi ini adalah Sesi yang berbayar Karena ini adalah Mata pencaharian aku Satu-satunya Yang aku lakukan Untuk membantu orang hari-hari Ya Jadi Jika kalian merasa terpanggil saja Personal reading ini Adalah untuk bagi siapapun Apapun kamu Dimanapun kamu berada Dan Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua Makhluk Tuhan Makhluk semesta Tidak ada penghakiman Atas situasi kamu Dan tentunya Aku terbuka bagi siapapun Yang merasa butuh bantuan aku Ya Dan tentunya Privasi juga aman Dan terjaga Ya Sekali lagi Terima kasih banyak Atas segala dukungan Dan doanya Selama ini Pahal nomor tiga Aku juga pasti akan Selalu bantu kamu Dengan doa dan cahaya Dari jauh setiap Setelah reading Untuk yang terbaik Buat kamu sehat Sukses Bahagia selalu Pahal nomor tiga Dan good luck Di dalam pencapaianmu Dalam waktu dekat ini Ya Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga kita ketemu lagi Di reading aku yang berikutnya Pahal tiga Take care And have a nice day Bye-bye Bye-bye